Selamat siang Suasana lagi mendung Kita lagi di greenhouse kita Di Laren Lamongan Ini 3 unit Dengan masing-masing sistemnya Ini yang unit sebelah utara ini Sedang gantung buah Tepak itu Rale gantung ya Ini cocok Cocok Kurang duri digantungnya apa? Tepak itu Tepak itu sejajar Tepak itu Ini tidak benar ini Nah kepeduran Iya Kak Sengiku Lah Ya Enak Dukur Kita sangat nangisor Ya cocok Nah ini Proses penggantungan Untuk yang sebelah sini Untuk yang sebelah sini Aduh Plok Yang ini tempat semai Nah kebetulan ini masih ada semai yang cabai Merah Ini lagi tanam semua sehingga semainya libur dulu untuk melonnya Ini ruang kontrol instalasi Ada tiga unit Pompa Nah ini kebetulan jamnya pas nyala Ini tempat untuk naruh sprayer Yang itu kolam nutrisinya Kita masuk ke Brandhouse nya Nah ini Untuk yang sini Ini Hustin NFT Ini umurnya Perkiraan 15 harian 14 15 Hari Nah kebetulan yang sebelah sini Lagi proses Penggantungan buah Umur perkiraan 38 Jadi kita ada beberapa sistem Karena ini lahan untuk Uji coba Ya produksi Ya uji coba Nah ini kebetulan kemarin Kita ada masalah di Pembuahan Ini banyak buah yang Gagal jadi buah Perkiraan sementara Karena Kemarin kita Ada kesalahan di pembelian insek Di waktu Usia polinasi Jadi Insek dengan Bahan aktif tertentu Ternyata Tidak Direkomendasikan Untuk Pemberian Di waktu Menjelang polinasi Nah ini Jadi ini Cabangnya cabang Nah ini Karena ini gak ada buah Sehingga polinasinya Sampai mundur segini Harusnya disini Karena disini gak jadi Kemarin disini Ini keluar lagi Nah ini Yang penting jadi Kalau jenis Jenis Intanon Sering kali keluar bunga Di Apa itu namanya Cabangnya cabang Kayak gini Misalnya Ini diusahakan dipolinasi Karena sudah Tidak ada lagi Jadi Jadi Untuk Menjaga dalam Kondisi darurat Tidak ada buahnya Kita buahkan Di semua Bunga yang ada Nah Beberapa ini Ada yang masih Kecil Buahnya Kayak ini Ini kan Di atas sekali Tadi Daun keberapa 20 Atau berapa Nah ini Tapi tidak masalah Cuma nanti Panenya saja Yang akan mundur Ini yang Kita tanami Yang situ Hamikwa Disini Batangnya besar-besar Nah ini Bagus kayaknya Yang sebelah sini Beda umur Ini Fujisawa Kalau itu 15 Ini kisaran 11 Kalau tidak salah Kita tidak pernah Ingat-ingat Untuk Usianya Karena Kita patoannya Biasanya Kondisi tanaman Sudah agak lumayan Oke Kita masuk ke Greenhouse Berikutnya Ini yang agak Lumayan Bagus Karena Polinasinya Tepat waktu Sekarang 1 kg Lebih Yang ini Sistem sama Kita pakai sistem Hidroponik Di atas Cuma ini dripnya saja Yang mungkin Berbeda dari yang lain Kita pakai Drip yang ini Jadi Kalau urusan drip Suka-suka petani saja Semuanya punya kelemahan dan kelebihan Nah ini juga ada yang buah di atas Kalau internon masih aman Kalau yang sebelah sini Ini jenis Honey clove Ini honey clove Honey clove Ini juga bagus Walaupun buahnya agak di atas Jadi di samping urusan insek Kebetulan kemarin pas minggu-minggu kita Polinasi itu hari-harinya mendung Jadi Setiap Hampir setiap hari Sinar matahari kurang Ditambah lagi Adanya Insek Dengan kandungan Bahan aktif tertentu Yang memang Tidak direkomendasikan Di waktu polinasi Biasanya kandungan Yang ada kandungan azel itu Sudah Kebesar Tinggal nunggu Proses pembesaran ini Oke Ya itu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih